Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video pembelajaran ini Kita akan membahas materi PPKN SMA kelas 11 semester 2 Di bab 9 Mengenai mencermati potret budaya politik masyarakat Indonesia A. Hakikat Budaya Politik 1. Pengertian Budaya Politik Ada beberapa pengertian budaya politik Di antaranya yaitu Budaya politik diartikan sebagai pandangan politik yang mempengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang Kemudian pengertian lainnya Budaya politik merupakan suatu konsep yang terdiri dari sikap, nilai-nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat Pengertian lainnya Budaya politik merupakan kumpulan pengetahuan yang membentuk pola tingkah laku terhadap pemerintah dan sistem politik dari suatu masyarakat 2. Klasifikasi budaya politik A. Budaya politik parokial atau parokial politikal kultur 1. Budaya politik sering diartikan sebagai budaya yang sempit, sederhana, tradisional 2. Belum adanya spesialisasi tugas atau peran, sehingga para pelaku politik belum memiliki peranan yang khusus 3. Adapun yang menonjol dalam budaya politik parokial adalah adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kekuasaan politik di dalam masyarakat yang dipegang oleh kepala adat atau kepala suku Selain sebagai pemimpin politik, kepala adat atau kepala suku berperan juga sebagai pemimpin agama dan pemimpin sosial B. Budaya politik subjek atau subjek politikal kultur 1. Telah memiliki perhatian dan minat terhadap sistem politik 2. Tidak ada keinginan atau hasrat untuk menilai, menelaah, atau bahkan mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah 3. Budaya politik subjek atau kaula gusti Artinya sebagai abdi atau pengikut setiap pemerintah atau raja yang posisinya cenderung pasif C. Budaya politik partisipan atau partisipan politikal kultur 1. Budaya politik partisipan sering diartikan sebagai budaya yang ideal 2. Telah memiliki perhatian, kesadaran, minat, serta peran politik yang sangat luas Ia mampu memainkan peran politik baik dalam proses input Input yang berupa pemberian tuntutan dan dukungan terhadap sistem politik Maupun dalam proses output yaitu pelaksana, penilai, dan pengkritisi setiap kebijaksanaan dan keputusan politik pemerintah Selanjutnya di bagian B Karakteristik budaya politik masyarakat Indonesia 1. Bersifat parokial kaula dan budaya politik partisipan di lain pihak Di satu sisi, rakyat Indonesia masih ketinggalan dalam menggunakan hak Dan menjalankan tanggung jawab politiknya Dan hal ini mungkin disebabkan oleh ketertutupan dari kebudayaan luar Pengaruh penjajahan, feudalisme, bapakisme, dan primordialisme Yang kedua, sifat ikatan primordial masih berakar kuat dalam masyarakat Indonesia Hal ini dapat dilihat melalui indikatornya Berupa sikap mengutamakan kepentingan daerah, suku, dan agamanya 3. Sifat paternalis masih kuat Salah satu indikatornya adalah munculnya sifat bapakisme Atau sikap asal bapak senang dalam setiap hal Selanjutnya di bagian C. Hakikat kesadaran politik 1. Makna kesadaran politik Kesadaran politik atau political awareness Adalah proses batin yang menampakkan keinsapan dari setiap warga negara Akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara 2. Mekanisme sosialisasi budaya politik Sosialisasi politik adalah proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang Dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik Mekanisme sosialisasi politik adalah A. Imitasi Adalah proses sosialisasi melalui peniruan terhadap perilaku yang ditampilkan individu-individu lain Terutama masa kanak-kanak B. Instruksi Adalah sosialisasi melalui proses pembelajaran Baik secara formal, yaitu sekolah Informal, yaitu keluarga Dan non-formal, yaitu masyarakat atau diskusi-diskusi kelompok organisasi C. Motivasi Adalah mekanisme proses sosialisasi yang dikaitkan dengan pengalaman individu secara langsung Yang mendorong dirinya untuk belajar mengenai tindakan-tindakan yang sesuai dengan sikap dan pendapatnya sendiri Selanjutnya mengenai agen-agen atau lembaga-lembaga sosialisasi politik A. Keluarga Merupakan agen pertama yang sangat menentukan pola pembentukan nilai-nilai politik bagi seorang individu B. Sekolah Merupakan lembaga yang menanamkan nilai-nilai, norma, dan atribut negara Seperti gambar presiden, dan wapres, pahlawan nasional, bendera, dan lain-lain C. Partai politik Adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia Secara sukarela, atas dasar kesamaan, kehendak, dan cita-cita Untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara Selanjutnya kelas Tentang fungsi partai politik Menurut Miriam Budiarjo Adalah Yang pertama, komunikasi politik Yang kedua, sosialisasi politik Dan yang ketiga, rekrutmen politik Oke, kelas selanjutnya kita ke bagian D Yaitu contoh budaya politik partisipan Satu, bentuk-bentuk budaya politik partisipan Di antaranya adalah A. Kegiatan pemilihan atau memberi suara atau kampanye B. Lobbing atau menghubungi pemimpin politik C. Kegiatan organisasi Seperti mempengaruhi kebijakan D. Mencari koneksi Mencari manfaat E. Tindakan kekerasan Seperti kudeta Revolusi Dua Penerapan prinsip partisipasi warga negara dalam kehidupan politik Peran aktif dalam kehidupan politik Dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan Antara lain A. Keluarga 1. Saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga 2. Membagi tugas rumah dengan musyawarah terlebih dahulu 3. Menjaga nama baik keluarga dengan penuh rasa tanggung jawab B. Sekolah 1. Mengikuti upacara kenaikan bendera dengan khidmat dan bersemangat 2. Menjadi anggota pramuka atau hisbulwaton dan paskibra di sekolah 3. Menunjukkan prestasi belajar yang tinggi dengan tekun belajar C. Masyarakat 1. Ikut aktif memilih dalam pemilihan umum 2. Membayar pajak secara teratur Demi kesejahteraan dan kemajuan bersama 3. Memelihara ketertiban dan keamanan wilayah Atau lingkungan tempat tinggal Oke kelas alhamdulillah keseluruhan materi pada SMA kelas 11 semester PPKN ini sudah selesai Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih